selamat menikmati dan juga 3 hari yang lalu kita juga sudah mencoba untuk mengaplikasikan paket ZPT lengkap tersebut pada tanaman cabai di awal fase generatif maka di kesempatan pagi hari ini akan saya review seperti apa hasil dari pengaplikasian dari paket ZPT dari CV bunga tani oke seperti apa hasilnya serta efektivitas paket tersebut dalam menunjang kesuburan tanaman kita teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia pertanian dan jika teman-teman ingin mengetahui cara aplikasi serta dosis konsentrasi dalam penggunaan paket ZPT lengkap ini teman-teman bisa mengklik link video yang ada di deskripsi video di bawah ini oke dan nantinya juga teman-teman silakan memberikan ulasan sesuai pendapat dari teman-teman sendiri oke langsung saja akan coba kita review mulai dari tanaman padik oke seperti ini kondisi tanaman yang sebagian terserang sundep atau beluk terlihat sudah semakin meluas kemarin kita sudah mencoba untuk mengendalikan menggunakan insektisida dengan bahan aktif di mihipo oke dan ini merupakan hasil dari pengaplikasian pupuk dosdet dari CV bunga tani dan disini kemarin yang terlihat sangat parah sudah mulai bahkan sudah normal kembali dan sama dengan tanaman tadi yang tidak terserang penyakit oke kemarin di daerah disini yang parah ini merupakan pengaplikasian dari pupuk daun atau ZPT dosdet secara tunggal oke terlihat sudah mulai sama atau rata dengan kondisi tanaman yang tidak terserang penyakit ini area yang berserang ini area yang berserang oke ini kondisi tanaman cabai saya yang sudah mulai memasuki fase generatif atau masa pembuahan ini kita akan coba seperti apa efektivitas ZPT lengkap dari CV bunga tani ini dalam menunjang kesuburan tanaman cabai disini terlihat sudah mulai mengeluarkan bunga yang merupakan calon dari buah dan ini merupakan review dari hasil 3 hari setelah kita melakukan aplikasi ZPT lekap pupuk dosdet dan juga orium dari CV bunga tani pada tanaman cabai di awal fase generatif ini terlihat buahnya sudah mulai bermunculan oke selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman demikian video saya kali ini semoga video tadi bisa memberikan tambahan wawasan serta tambahan pengetahuan bagi teman teman petani yang ada di seluruh Indonesia dan sampai berjumpa kembali di konten konten saya selanjutnya dan tetaplah semangat para petani muda Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati